Dia gak tau yang di dalam mobil itu Andrew Din Dia kebabasan aku udah kutin nih sampe mobil itu masih curam Menyelidikan tentang kematian ada Andrew Dan disini terlihat Dennis yang sedang bersama Sakinah dan juga Banyu Disini Dennis tuh masih bener-bener gak percaya dengan kepergian Andrew yang begitu tiba-tiba Tentu saja hal ini sangat mengagetkan Dan tentu saja semakin kaget lagi ya ketika mengetahui kalau ternyata tewasnya Andrew ini mencurigakan Andrew sengaja dibunuh oleh seseorang Dan pastinya kita semuanya dibikin kaget lagi ya dengan apa yang dikatakan Mama Lauza Ternyata sepertinya Mama Lauza adalah biang geladi dibalik semua ini Ternyata Mama Lauza membayar seseorang untuk mencelakai Tante Manda Tetapi ternyata orang itu salah sasaran Orang itu mengira yang di dalam mobil itu adalah Tante Manda padahal di dalamnya adalah Andrew Sementara itu disini terlihat Dini yang masuk ke kamar Andrew kemudian mencari surat-surat Dan kemudian terlihat Tante Manda yang masuk dan sepertinya Tante Manda tuh heran ya Karena Dini memang mencurigakan kemudian Tante Manda bertanya apa yang sedang Dini cari Dan memang sepertinya Dini juga rada-rada mencurigakan Sementara itu terlihat ya Kania yang begitu sedih Kemudian terlihat Sakinah yang masuk dan kemudian ngobrol sama Kania Sakinah pun mengatakan kalau saat ini Rangga dan Dini sedang berusaha mencari tahu Siapakah sebenarnya pembunuh yang telah membuat Andrew tewas Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bida dari Surgamu Pada hari ini hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 hari ini Dan hari ini tayang lebih awal ya pukul 5 sore atau pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Apakah benar-benar semua ini adalah umlah Mama Lauza yang salah sasaran? Seharusnya sasarannya adalah Tante Manda Tetapi ternyata yang jelaka malah justru Andrew Tentu saja Mama Lauza merasa sangat bersalah sekali Sampai kelanjutan Bida dari Surgamu hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa